Prabowo kalah! Kalah! Prabowo kalah! Kalah! Wuuuuh! Wuuuuh! Warga Pamekasan deklarasi kemenangan Anies Muhaymin Penasaran kan? Ayo kita lihat Kita akan mendeklarasikan kemenangan Amin di Kabupaten Pamekasan dengan perincian sebagai berikut Anies mendapatkan suara 54% Oleh karena itu perlu kami himbawkan dan perlu kami ajak semua relawan di setiap Kabupaten untuk memperhatikan dan mengumpulkan semua salinan J1 di setiap TPS karena kami di Pamekasan sudah membuktikan dan bisa membantah dari semua berita yang beredar di media masa ataupun di media sosial yang menyatakan perbedaan kemenangan antara 01 dan 02 hanya sekitar 5% Aduh Iling Pak Iling Nyebut Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Pak Ngapunten Pak Pak Ustadz Pak Yayi Ngapunten Pak Anies dan Pak Pak Muhaimin Niku Sampun kalah Pak Nah mungkin Nah mungkin di Kabupaten Pamekasan atau di tempat Bapak di TPS Bapak Pak Anies Muhaimin itu menang mungkin ya tapi kalau di situ menang kan tidak otomatis seluruh Indonesia ini menang Nge Pak Nge Indonesia kan luas Pak tidak hanya di wilayah tempat Bapak saja mungkin memang di wilayah Bapak pendukungnya banyak tapi wilayah-wilayah lain gimana seperti itu Pak kalau memang Bapak sangat mencintai Pak Anies dan Cak Imin untuk jadi pemimpin tidak apa-apa tidak apa-apa ya mungkin Pak Anies dan Cak Imin disuruh mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tempat Bapak tidak apa-apa yang penting Pak Anies dan Cak Imin bisa menjadi pemimpin yang Bapak inginkan tapi Ngapunten nih Pak mohon maaf Pak kalau untuk Presiden dan Wakil Presiden tetap Pak Prabowo Gibran Nge Ngapunten Pak bukan maksud saya untuk ngomong enggak-endak Boten saya hanya meluruskan fakta yang ada Nge Pak Ngapunten karena biar enggak kemana-mana ceritanya Pak mohon maaf Pak Ustadz Pak Yayi Ngapunten Assalamualaikum Abah 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 dizolimi padahal Abah unggul di semua TPU TPS Pokoknya aku mau pindah negara Pokoknya aku mau pindah negara Abah Gimana Ngaruh Ngaruh enggak Pilem-pilem kita itu Udah kelar main abah-abahannya Udah Udah kelar Habis ini mau pakai istilah apa lagi Makanya Kualat kan pendukungnya Jangan kebiasaan Ngata-ngatain orang tolor Orang goblok Orang bodoh Orang Itulah kebiasaan Ngerasa paling paham dunia Tiba-tiba Si paling ngerti Sangat sedap Sekali muncul orangnya 58% Curang ini Lucu kali Tiba-tiba curang Padahal Samanya Balance Yang sini ada Kecurangan Yang sini juga ada Kecurangan Yang aku lihat sekilas ya Dari sosial media Makanlah sikit Nanti sakit Ya kita dari Tim Hukum Nasional Amin Kita Mulai dari semalam Sudah siaga 24 jam Untuk menerima Semua laporan Kecurangan Dari seluruh Indonesia Kawan-kawan Tim Hukum Nasional Yang berada di daerah Sudah siaga juga Di daerah masing-masing Dan meripot ke kita Memang Sampai saat ini Sudah banyak Sekali Laporan-laporan Kecurangan Kita terima Detailnya Nanti akan kami Sampaikan lebih lanjut Tapi kami tetap Optimis Bahwa Masyarakat kita Sangat Sekarang sangat Memahami situasi Yang ada Dan tahu Apa yang harus Mereka lakukan Jadi Mungkin kawan-kawan media Juga tahu Banyak sekali Hal-hal yang terjadi Di lapangan Yang sudah diantisipasi Sendiri oleh masyarakat Nah laporan ini Disahkan kepada kami Tim Hukum Dan kami akan Segera memfollow up-innya Itu saja Seharusnya pemilu diulang Sampai Anies menang Mau diulang berapa kali ya Diulang seribu kalipun Pak Anies tetap kalah Yuk apa caranya Gini aja Pemilu tidak diulang Tapi pemilu lagi Nyalon bupati Pak Anies nyalon bupati Cak Imi nyalon bupati Masih menang Kalau pilpres Walaupun diulang Seribu kali Waduh Susah Ini komentar Yang paling lucu Untuk para pendukung Pak Anies Saimin Sudah ya Terima kenyataan Kalau kalah Jadi gak perlu Bilang ini curang gitu curang Terus Pemilu diulang Ya sudah Gimana kalau Bikin pemilu sendiri Cak Imin Tarung sama Pak Anies Siapa yang menang Nanti cari kota Atau kabupaten mana Tarung bupati Pak Anies Cak Imin Ini loh bercanda Ada yang komen ini Maaf ini bercanda loh Gak serius Biar apa Pak Anies dan Cak Imin Gak tegang Soalnya Ngelihat Quick Con yang rendah Tegang terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Waalaikumsalam Ada apa ya Pak Saya ingin mengajak Untuk mengikuti Live TikTok Live TikTok Pak Live TikTok Kenapa ya Pak Anies belakangan ini Sering live TikTok Bahaya ini Gak bisa dibiarkan Terus saja Lihat aku keadaan yang Ngomong Padahal Lari ke live Pak Anies Oh Iya Pak Ini yang aku Tunggu-tunggu Pak Kapan live Kalau boleh tahu Yang seolah Saya lakukan pada hari Jumat Kapan Hari Jumat Hari Jumat Atau malam Jumat Pak Hari Jumat Oh Hari Jumat Pak Kirain tadi Malam Jumat Itu Karena kalau malam Jumat Aku gak bisa Lihat live-nya Pak Anies Karena Setiap malam Jumat Aku itu ada Kerjaan khusus Yang gak bisa Ditinggalin Kalau sampai Ditinggalin Istriku bisa marah Pak Jadi hari Jumat Pak Terus Jamnya itu Di jam berapa Pak Kalau boleh tahu Pukul 20 Atau jam 8 malam Siap-siap Pak Nanti aku Pasti akan Nonton live-nya Pak Anies Di jam 8 malam Oke Jadi kira-kira Kurang berapa Langkah lagi gitu ya Pak Bapak itu Mencapai Tinggal Satu langkah lagi Oh Jadi Tinggal Satu langkah lagi gitu ya Pak Nah Tapi Boleh bertanya lagi gak Pak Ya Jadi Kalau boleh tahu Bapak itu Kalau disuruh milih Milih Jadi Presiden Republik Indonesia Atau Presiden T*** Yang bener aja Pak Mas Anies sih Malah ngasih nilai 11 Ke Bapak Prabowo Tuh kan Dinilai balik Sama rakyatnya Coba waktu itu Mas Anies Kasih nilai 100 Yang minimal kan disini Gak sepi-sepi amat Gak sebelas-sebelas Amat Sorry Sorry Nanti yang ngomong satu putaran Nanti yang ngomong satu putaran itu Tau-tau gak masuk putaran kedua Satu putaran Insya Allah Melihat tanda-tandanya sih peluang Satu putaran menang itu juga ada Amin Peluangnya ada karena Pendukung satu aneh Paslan lain satu putaran dibilang curang Kalau jujungannya ngomong Satu putaran Dibilang optimis Pemilu apa ini Pemilu gila ini Gak masuk akal Masa ada suara yang sudah melebihi Sedangkan di setiap TPS Biasanya cuma Anda percaya Suara saya cuma segitu Halah Eh ini bukan upil ya Disclaimer Apa sekalian Jerawat nih Sangat percaya Anda Lebih anjlok Daripada ini Mangka notala Jok sombong-sombong Kemelinti Paling suara yang didapet Ikut juga suara dari wakil Anda Bukan Anda Rakyat itu jembek Sama orang yang Solong Ini TPS Jumlahnya ribuan Terus atu-atu Semuanya melakukan kecurangan Mate lu burem Mate lu katarak Kagak lihat Punya hp Scroll-scroll Lihat-lihat Sakit sih emang Pedih di mata Pedih di hati Iya kan Terpampangnya tadi Semua TPS seluruh Indonesia Rakyat itu berbahagia Perasaan organik Dari dalam Bukan karena dibayar Enggak Karena apa Dendam yang ada di hati rakyat Rakyat ikuti instruksi Suruh diem Senyumin aja Jogetin aja Kagak usah membalas Dan sekarang Ya saatnya pembalasan Di tanggal 14 Tanggal 15 Mulai ada tuh Ya hitungan kita menang Menyalak Meledak Tapi tenang aja Khusus untuk Daerah Surabaya Disini sudah kok Instalasi Kejiwaan Sudah ditambah Di setiap rumah sakit Dan untuk rumah sakit Menur Sudah sangat siap Menampung Anda BPJS Jangan lupa ya Diaktifkan Sudah biasa Maling Teriak Maling Ya kan Dan ini ya Untuk para Politikus Yang sudah pada Jompok Tolong Tolong Kalian ini Ikut politik Bukan sekarang doang Kalian ikut Pemilu Bukan baru ini doang Jangan tambah Tambahin perkara Jangan tambah Tambahin hasutan Buat anak muda kita Kan generasi muda kita Anak-anak kita Yang baru Mau ngikut Pemilu Tunggu aja Untar aja Nunggu aja Hih Quick count itu kan Udah dari tahun berapa Dari Bapak SBY Perusahaan gue Ini kan Hah Selisihnya Dikit banget Yang hasilnya Mau dibodohin lagi Angkat cepat Angkat Hihihi Bawa semua berkas Wak ke MK Tunjukin Kalau memang Kosong dua Khususnya Melakukan kecurangan Bawa sana Enak aja Emangnya Kalau mereka Menang terus Ente gak mau tinggal lagi Di Indonesia Pertanyaan itu Jawab Ente semua Mau tinggal di Pluto Mau tinggal di Mars Di Jupiter Oh no Berangkat Hihihi Kelas redo Kita Redo Daripada banyak Bangsat Hihihi Ini bukan Jaman Kalian Lagi Heee Youtube Berangkat Berangkat Holab Sampai Perangkat ullahi